Halo selamat siang sahabat jem serbabi penyuka bonsai dan tanaman lainnya Kali ini saya akan mencoba membuat bonsai gaya gabudaji pada bahan bonsai rukam Flaucorsia Indica Oke sahabat-sahabat yang belum like, komen, dan subscribe Silahkan subscribe Biar channel ini berkembang dengan cara menekan subscribe Dan tokan tombol loncengnya Sahabat, pohon rukam adalah pohon yang memiliki duri Sehingga dalam proses pembuatan bonsai sahabat-sahabat harus tetap waspada dan berhati-hati Karena kalau lengah, jari sahabat bisa terkena duri dan itu sangat-sangat sakit Dan bisa menyebabkan demam sahabat-sahabat Yang perlu dilakukan pertama pilihlah cabang yang akan dibuat bonsai dan yang tidak silahkan dipotong dan dibuang Kemudian setelah itu sahabat-sahabat bisa memperuning daunnya Hal ini bisa mempermudah sahabat-sahabat untuk mencari bentuk dan dalam proses wiring atau pengawatan Lakukan bisa dengan menggunakan gunting, peso, atau alat yang lainnya Tetapi kalau menggunakan tangan kosong, sahabat-sahabat harus berhati-hati Setelah daun bersih, setelah dilakukan pemeruningan Sahabat-sahabat bisa membersihkan bekas pemotongan Dan apabila itu dibiarkan, sahabat-sahabat harus mengecek apakah batang bekas pemotongan itu lapuk atau tidak Kalau lapuk maka sebaiknya dibersihkan Kemudian untuk pembersihan bisa menggunakan catot Atau catok dalam bahasa bonsai Nah ini karena belum punya saya menggunakan catot biasa Tapi sangat sulit sahabat-sahabat karena ketajamannya tidak seberapa Langkah berikutnya bisa dilakukan wiring Dan untuk pengawatan atau wiring bisa disesuaikan untuk ukuran kawatnya Tetapi kali ini saya masih menggunakan kawat kabel listrik yang saya batar terlebih dahulu Sehingga lontur Seperti itu prosesnya Kemudian untuk bentuk kabodaji adalah bentuk yang dari pangkalnya itu terdapat beberapa batang Dan itu dalam satu batang Terima kasih telah menonton! Sekarang menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati